selamat menikmati karena itu saya rindu untuk membagikan satu beran firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 demikian firman Tuhan sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan gambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang ayat yang ke-18 namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beriarya di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku secara terkasih di dalam Tuhan melalui bagian ini kita melihat bahwa Habakuk sedang mengalami tantangan yang berat salah satu tantangan yang berat kalau kita membaca dari pasal yang pertama adalah datangnya bangsa kastim yang luar biasa kejam, jahat, datang menyerang bangsa Israel dan di dalam bagian pasal satu dikatakan bahwa bangsa ini menduduki tempat kediamannya yang bukan kepunyaan mereka tidak lain adalah perampok ya kurang lebih seperti itu keadilan mereka dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri artinya yang menurutku benar itu benar jadi tidak ada kebenaran yang seperti dikatakan di Alkitab kalau menurutku menghajar orang, membenasakan orang itu benar ya menurutku benar, kurang lebih itu gambarannya kemudian pasukan mereka sedemikian kuat, sedemikian luar biasa digambarkan secepat macam tutur kemampuannya seperti Raja Wali yang sedang menyambar mangsa bahkan kekejaman mereka jauh luar biasa apa? mereka mengumpulkan setiap tawanan ke dalam payang kemudian ditarik bahkan di dalam ayat ke-17 ia menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan nah dalam bagian ini kita melihat Habakuk menghadapi tantangan yang berat luar biasa tetapi di tengah kondisi tantangan ini ia tetap beriman kepada Tuhan bagian ini kita melihat Habakuk mengatakan aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan sekalipun apa, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah dan sebagainya sekalipun kesulitan datang, tantangan luar biasa datang bahkan tidak ada sesuatu pun untuk bisa bertahan hidup Habakuk mengatakan aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan kenapa? karena Allahku itu kekuatanku artinya apa? karena Tuhan adalah jawaban utama atas masalah manusia kalau kita perhatikan kembali bahwa kita sudah melaksanakan pasca apa yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan di kayu salib adalah penyelesaian dari masalah manusia penyelesaian dari masalah manusia yaitu berkenaan dengan dosa masalah utama manusia adalah dosa dan itu telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib dan di bagian ini dengan jelas Habakuk mengatakan aku akan berharia dia beriman kepada Tuhan kenapa? karena ia yakin akan pemeliharaan Tuhan di Habakuk 3 ayat 19 Allahku itu kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku jadi ini artinya apa? di tengah kondisi yang sulit, di tengah tantangan yang sulit Tuhan memampukan kita untuk dapat melewati setiap masalah kita untuk dapat melewati tantangan yang ada di depan kita kita diberikan hikmat, diberikan pertolongan selayaknya seekor rusak yang kesulitan ketika dia sedang diburu oleh pemangsa tapi sedemikian rupa dia dengan mudah menaiki bukit-bukit terjal yang berbatu dengan mudah melarikan diri dari predator Habakuk tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan secara yang terkasih di dalam Tuhan di tengah kondisi ini banyak tantangan tetapi mari kita melihat bahwa Kristus sudah menyelesaikan masalah utama kita dosa dan jangan khawatir jangan panik karena kita akan dimampukan sebagaimana rusak kita diberikan hikmat untuk menyelesaikan masalah kita tantangan kesulitan ke depan yang perlu kita lakukan adalah tetap terus bersandar dan berserah kepada Tuhan saya ingat satu ungkapan yang disampaikan oleh seseorang mengatakan begini iman yang teguh bukanlah iman yang mampu memindahkan gunung tetapi iman yang teguh adalah meskipun gunung-gunung beranjak tetap beriman artinya apa? kesulitan boleh datang masalah boleh datang tetapi tetap belajar bersandar kepada Tuhan beriman kepada Tuhan maka Tuhan akan berikan hikmat bijaksana dan apapun yang Tuhan berikan pada kita itu pasti yang terbaik dari hikmat dan pikiran Tuhan mari terus bersandar kepada Tuhan Tuhan Yesus memberi selamat menikmati